Terima kasih. Terima kasih. Lalu ada datang teman Ahok, ada macam-macam, ada sahabat Ahok, macam-macam, menawarkan mengumumkan KTP. Ya saya katakan aja, Anda nggak usah ngomong dulu lah, kumpul dulu 1 juta lah. Lalu ada 1 juta baru kita bicara kan. Nah ternyata kan yang paling serius kan teman Ahok. Kabar terbaru, kalau misalnya jadi dilakukan revisi Undang-Undang Pilkada syarat untuk maju calon independen diperberat. Itu juga Anda melihat upaya menjaga Anda? Aku cuma melihat si teman Ahok sama bapak-bapak yang dukung aku kerja lebih keras kali ya. Buatnya lipat loh. Jadi itu bukan bukti bahwa memang orang mencari-cari kesalahan Ahok, menjaga Ahok? Enggak, karena biar kita jelas nih, malam ini akan marah-marah, malam ini akan banyak ketawa. Saya cek mood dulu nih, mood Ahok sekarang gimana nih moodnya? Tergantung obat, tadi pagi minumnya pas 1 tablet. Jadi nggak akan kenceng nih malam ini? Harus beda Pak Ahok, di mata Najwa tuh siapapun yang datang harus belakang-belakang harus beda? Ya, obatnya masih pas kok kayaknya. Masih pas ya? BPK menuding ada indikasi penyelewengan, DPRD membentuk pansus, wakil ketua DPRD minta Anda ditangkap barusan. KPK bilang belum ada bukti apapun, walaupun sudah memeriksa 33 orang saksi katanya. Belum ada bukti. Seberapa jauh sumber waras ini mengganggu Anda Pak Ahok? Nggak ganggu, justru saya pikir ini saya sangat bersyukur, sumber waras ini akan membuktikan, satu hari akan bilang, benar-benar dia orang bersih. Benar-benar istilahnya dia jalan sama Tuhan, kira-kira gitu. Dari saya ini satu kesempatan. Ini cara sisi pandang yang berbeda. Karena publik ini selalu punya persepsi nggak ada pejabat yang jujur kan. Di dalam KUAPPAS, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Pravenus Anggaran Sementara, disebutkan dengan jelas, prioritas itu apa? Untuk pembangunan bidang kesehatan. Karena itu membeli sebagian lahan rumah sakit sumber waras. Ditulis tuh. Saya punya dokumen ya kok. Kalau Anda mau lihat, ada dokumen disebutin ke WAPPAS, tanda tangan dia semua, beli sebagian lahan. Baik itu UPS Pak, kita fokus ke sumber waras. Sumber waras? Justru yang ada di dalam dokumen. Apakah spesifik disebutkan untuk pembelian rumah sakit? Betul, lengkap. Ditulis memberi sebagian lahan rumah sakit sumber waras. Saya tidak mau berdebat soal argumen mengapa digusur, karena itu sudah sering. Saya sudah hafal apa argumen Pak Ahok kenapa harus mengusur. Yang saya ingin tanyakan lebih ke proses. Pendekatan persuasif yang dulu kerap dilakukan Pak Jokowi di Solo mengundang orang makan berkali-kali. Sehingga prosesnya enak. Buat Ahok, proses itu tidak penting. Oh bukan. Ini yang salah nih. Waktu Pak Jokowi di Jakarta, Pak Jokowi juga lakukan persuasif kok. Undang makan, ketemu. Cuma tidak bisa selama di Solo. Pak Jokowi, Pak Ahok? Oh enggak, makanya dengerin dulu. Karena saya kan ikuti Pak Jokowi nih. Justru kita lakukan persuasif dengan gaya Pak Jokowi tau enggak. Akhirnya kita putuskan. Ini orang Jakarta enggak bisa digituin nih. Makin diajak makan, makin ngelunjak nih. Jadi saya suruh wajuk-wajuk, kan masih wajuk. Emang Pak Jokowi enggak tahu? Pak Jokowi juga sepakat. Orang Jakarta beda sama Solo nih Pak. Jadi pendekatan persuasif yang sudah dilakukan. Dan itu tidak tepat dilakukan di Jakarta? Kita sampaikan sekali-sekali. Kalau udah berdebat, ini tanda kami. Kamu ngotot mau bayar. Dari mana mau ketemu lagi? Haji dulu menakutkan untuk Anda? Udah enggak takut juga sih. Enggak takut? Jadi sempat takut? Enggak. Dulu kata orang dia menakutkan tanah abang. Masanya aku enggak tahu tanah abang ada dia. Itu aja. Oke. 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 Sampai jumpa.